Intro Sekilas kita akan berbicara tentang artikel ilmiah Seorang akademisi, dosen atau mahasiswa dituntut untuk produktif menghasilkan karya-karya ilmiah Karya ilmiah yang kita hasilkan Haruslah karya yang orisinil Tidak meniru atau menjiblak karya orang lain Tetapi ketika kita menulis karya ilmiah Kita juga dituntut untuk merucut, mencintasi Karya-karya ilmiah yang sudah terbit sebelumnya Apakah itu artikel ataukah buku Bagi penulis pemula Hal ini dianggap merupakan hal yang kontradiktif Satu sisi Ketika menulis Kita dituntut untuk Menuangkan gagasan orisinil kita Tetapi di satu sisi Harus mengambil gagasan yang telah terbit dalam bentuk artikel atau buku Sebetulnya Ataukah solusi-solusi kreatif Ataukah gagasan-gagasan inovatif Semua itu Belumlah dapat Dikatakan sebagai karya ilmiah Kita bisa menghadirkan gagasan-gagasan tersebut sebagai karya ilmiah Jika kita telah melakukan riset Atau melakukan penelitian Atau jika kita tidak melakukan riset Kita bisa menghadirkan gagasan-gagasan itu sebagai karya ilmiah Jika karya-karya itu didukung dengan Karya-karya ilmiah yang sudah terbit sebelumnya Jadi ketika kita menulis karya ilmiah Yang bukan hasil penelitian Maka Gagasan-gagasan yang kita tuangkan itu Tidak akan dianggap sebagai gagasan ilmiah Sampai kemudian kita hadirkan Artikel atau buku Yang membenarkan gagasan-gagasan tersebut Di samping itu Ketika kita menulis artikel Kita juga bisa menggunakan Gagasan-gagasan Atau pemikiran-pemikiran dalam artikel Atau buku Yang kontra naratif Dengan gagasan kita Biasanya kita masukkan dalam Sub-pembahasan Jadi dalam pembahasan Kita hadirkan Gagasan atau pemikiran kita Yang didukung oleh sejumlah hasil penelitian Kita juga bisa menghadirkan Gagasan atau pemikiran yang berbeda Yang juga didukung oleh Sejumlah hasil penelitian Maka kita kemudian bisa menghadirkan Karya tulis ilmiah yang menarik Yang berwarna Sehingga kemudian pembaca mendapatkan Berbagai perspektif Dari artikel yang kita hasilkan Selamat mencoba Semoga kita bisa menghasilkan Karya-karya ilmiah Yang berkualitas Yang berkualitas Dan memberi inspirasi Serta memberi solusi Bagi Permastalahan Di sekitar kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.